Rizky Febian dikabarkan dekat dengan Amanda Cessa hingga membuat banyak orang baper. Bermula dari Rizky Febian dan Amanda Cessa yang berkolaborasi dalam satu konten Youtube hingga membuat keduanya dijodoh-jodohkan. Terlebih Sule dan Parto Patrio bergurau ingin berbesanan dan membentuk keluarga besar lawak hingga menjodohkan Rizky Febian dengan Amanda Cessa. Perjodohan antara Rizky Febian dengan Amanda Cessa oleh Parto Patrio dan Sule tampak terlihat dalam kanal Youtube Sule Channel. Jadi gimana, dah jodohin aja iki sama Caca, ujar Sule yang sontak membuat Rizky Febian menutup wajahnya di pundak sang ayah lantaran malu. Namun, Rizky mengaku takut untuk menjalin hubungan dengan anak komedian kondang tersebut. Mendengar pengakuan Rizky Febian, Sule dan Parto Patrio memberikan jawaban kompak. Enggak, jawab Sule dan Parto. Saat didekatkan, lagi-lagi Rizky Febian mengaku malu, begitu pun dengan Amanda Cessa. Cuma takut aja entar kalau udah pacaran tiba-tiba kalau lagi berantem datang om nanti, ungkap Rizky Febian. Meskipun melihat Rizky malu, Sule kian menggodai anaknya lantaran ingin membentuk keluarga pelawak. Jadi kita akan membentuk sebuah keluarga lawak gimana? Tanya Sule. Enggak masalah. Kita mah cuma mengarahkan, jawab Parto. Namun, lantun kesempurnaan cinta itu mengaku minder dekat dengan putri sang komedian. Dia mah cantik pasti banyak yang suka, aku kayak gini takutnya gak bisa nerima aku apa adanya. Udah minder berarti aku ini, jawab Rizky Febian. Sule pun mengaku tidak ingin memaksakan sang anak untuk berjodoh dengan Amanda Cessa. Kita mah gak maksain ya mas ya, itu mah mengalir perasaan, ujar Sule. Rizky pun tak menampik kemungkinan untuk kenal dekat dengan Amanda Cessa. Ya boleh nantikan biar kenal bisa kolap dulu, ungkap Iki. Tampaknya proses pendekatan antara Rizky Febian dan Amanda Cessa telah berlangsung. Bahkan, keduanya sudah saling bertukar nomor WhatsApp. Gak sering kontakan sih karena kemarin baru kenal juga. Baru ketemu tukeran nomor. Sekarang sih gak kontakan, ujar Amanda Cessa.